oke pada bagian kedua praktek membuat plan balancing ini akan kita konfigurasikan tahapan buat konfigurasi dari PCC nya sendiri jadi fungsi PCC itu sendiri adalah untuk menjamin inginkan bahwa IP publik yang kita gunakan itu nanti beradaannya menjadi satu jadi contoh ketika kita mengakses itu situs tertentu yang keamanannya tinggi disolah-olah kalau kita menggunakan balancing tanpa tidak berbeda PCC itu dihasilkan kita punya dua IP publik ini biasanya mereka mereka menyangka bahwa kita ke susupi misalnya virus atau dan yang lainnya oke kita coba buat konfigurasi PCC nya dengan cara seperti ini ya jadi di chain nya adalah building kemudian interface nya nanti mengarah ke data tinggalan nah di gunung advance nya nanti kita pilih adalah PCC source address nya nanti kita pilih seperti ini 2.0 bahwa artinya 2.0 ini ada dua koneksi ISP dan one ISP nya 1 mengarah ke ISP1 dan nanti kalau 2.1 berarti namanya ini 2 dan menggunakan modem yang satunya lagi ini 2.0 sama 2.1 persatu persatu lagi kita lakukan konfigurasinya kita tambahkan disini disini kita pilih chain nya adalah relooting kemudian disini ini interface nya mengarah ke ether 3 LAN interface nya pastikan mengarah ke ether 3 LAN kemudian nanti masuk ke menu menu advance di menu advance nanti kita pilih ini PCC per connection flashback source address nya kita pilih ini pilih source address kemudian kita pilih ini nya adalah 2 karena kita menggunakan podbalancing nya 2 ISP dan nanti masuk ke menu extra kita pilih dst address tipe kita pilih lokal di checklist aja dan nanti kita masuk ke menu extra kita pilih koneksi kita kasih nama namanya misalnya PCC naikвал nanti Rupi streaming ke بعndan poin 1 seperti ini nih kalo sudah nanti tinggal kita copy aja konfigurasannya kita copy kita ganti intinya ke 2 x answering 1 わ 1 supermarket час tipe kita laga nanti 1 kerja sudah UK mogelijk ya eksternya sama yang indot lokal eksternya juga sama cuman ini aja yang diganti oke kemudian kita kasih nama namanya misalnya mangle di sisi seperti ini kita sudah melakukan konfigurasi di sisi selanjutnya kita membuat jalur mark routingnya jadi fungsi mark routing itu nanti untuk menandai keluar masuk gateway mau lewat mana routingnya itu sendiri parameter yang disetting adalah nanti saya beli routing ini interface-nya sama ketertinggalan hanya nanti ditambahkan mark connection-nya masuk ke PC traffic one satu yang tadi telah dibuat di PCC hanya action-nya nanti kita pilih adalah mark routing kemudian nanti jalurnya kita pilih misalnya contoh channel one satu kita isi aja oke kita masuk saja disini kita tambahkan chatnya pre-routing interface-nya adalah dari ke atas tinggalan connection marknya kita pilih ke PCC traffic one satu kemudian masuk ke action kemudian masuk ke action kelima routing disini ada mark routing kemudian nanti kita pilih atau kita isi aja disini contohnya routing jalur ruang satu oke kita copy aja kita ganti selesai routing jalur ruang dua Masih nama adalah Pembuatan makrooting sudah selesai Kemudian Selanjutnya makrooting itu dipakai dimana Nanti dipakai disini Di jalur routing ke masing-masing modong Jadi nanti kita bikin IP Road Dari masing-masing jalur ke modongnya Berikut saya masuk ke IP Road Kemudian saya tambahkan disini Contoh saya bikin dulu untuk 192.168.11 Kemudian kita isi ke 1.168.11 ke modem 2 dulu Saya bebas mau modem 1 dulu, modem 2 dulu Tapi karena saya asetikan modem 1 kan tadi sudah saya bikin di awal Jadi saya pilih ini Kemudian cek getuannya kita isi pink Nah disini jalur routing marknya kita pilih ke Jalur 2 Karena modem ini kan satu-satu ini modem yang sebagai backup koneksinya Oke ini menunjukkan Recibel berarti artinya sudah terhubung Kemudian untuk modem 1 nya ini Karena ini sudah dibuat sebelumnya Kita edit aja Cek getu pink Routing marknya masuk ke jalur Puan 1 Oke sudah terbentuk Selanjutnya Ketika jalur routing ini sudah terbentuk Nah ini kita tambahkan lagi satu fungsi yang namanya adalah File offer nya Jadi fungsi file offer itu sebagai Backup koneksi ketika ada salah satu ISP down atau mati Ini nanti parameternya berdasarkan distance ini Jadi kalau distance nya adalah 1 Berarti ini link utama Tapi kalau distance nya adalah 2 Berarti ini ada link backup Seperti itu ya Kita tambahkan fungsi file offer nya Masuk ke dst address Gateway nya 192.168.1.0.1 1 Kemudian kita pilih Di sini cek gateway nya pink Kemudian distance nya kita pilih 1 Kemudian kita tambahkan lagi Ininya Dst address nya sama Ini kemudian ininya adalah 192.168.1.1 Cek gateway nya adalah pink Distance nya adalah 2 Jadi distance 2 ini adalah sebagai backup Jalur backup ketika ISP itu mati Nah contoh seperti ini Jadi ini warna biru ya Warna biru itu berarti menunjukkan artinya Sebagai backup koneksi Sedangkan ini adalah link yang aktifnya Oke selanjutnya setelah fungsi file offer terbentuk Ya kita bikin di jalur untuk Up nya ya Di up nya tadi bikin Unikin sekali Jadi supaya klien bisa terkoneksi Masukkan ID Payah warner Terus ini kita bikin 2 buah Nah Sows address nya kita isi seperti ini Atau di kosongkan bisa Wartin 4 Interface nya ke atas satuan Action nya adalah Masukkan Satu lagi kita copy aja Nah yang kita pilih adalah Jadi pembuatan drone Khususnya untuk cloud balancing Di Mangle Saya sudah selesai Seperti ini Kemudian di IP route juga Sudah terkoneksi Ini klien masih Tidak ada koneksi Karena saya belum ngasih IP address Saya coba untuk membuat IP address Secara Statik dulu Sebenarnya bisa dilakukan Dengan cara Dynamic ya Memudahkan di ACB server Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dari client nah ini salah gateway ya gateway nya harusnya 11 jadi harus diperhatikan juga bahwa gateway disini gak boleh 10-0 tapi 10-1 ya kalau 10-0 tadi client nya gak akan berkoneksi seperti itu jadi pada tahapan tutorial kali ini untuk pembuatan fungsi-fungsi menggal untuk mengatur fungsi webbalansi nya sudah selesai nanti kita lanjutkan ke tutorial bagian ketiga yaitu tutorial untuk pengujiannya demikian dan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati